Apa namanya? Lagi persiapan film horor, film layar lebar gitu Lagi proses sih, udah bukai syuting Kalo di spill, judulnya gimana? Judulnya Rambut Kavan Iya, gitu Seru nih Mungkin dengan adanya kasus ini jadi mengembar gitu gak sih? Maksudnya kalau... Aktifitas Sudah banyak Ya, disesuaikan aja sih waktu dan tempatnya gitu Kayak ini juga abis ini saya ada panggilan syuting lagi di salah satu stasiun TV gitu Jadi ya disesuaikan Makanya tadi kesininya lebih pagi gitu Jadi ya diatur-atur waktunya Selama Nika butuh pertimbangan waktu? Kenapa? Butuh pertimbangan dari suami kalo disini coba? Izin gitu Kalo izin sih pasti ya Selalu izin sama suami Ada kerjaan, ada apa Makanya ini juga diizinkan suami Makanya saya bisa ada di Jakarta Dan ini mau syuting lagi gitu Memang selama ini tinggalnya di Sulawesi? Iya, semenjak menikah kayaknya waktunya banyak di Sulawesi gitu Tapi suami kasih izin sih kalo memang ada kerjaan di Jakarta Boleh kerja gitu Jadi nanti aku rencananya selesai syuting beres Aku balik lagi ke Sulawesi Alasan kak tinggal di Sulawesi ikut suami kak? Kenapa? Alasan tinggal di Sulawesi Makanya jadi repot gak sih? Maksudnya Kan sering tinggal di Sulawesi Terus banyak kerjaan juga di Jakarta gitu Jadi lebih-lebih maksudnya Memilih-milih untuk kerjaan kak? Atau seperti apa? Atau mungkin repot untuk balik balik Jakarta atau Sulawesi? Repot sih enggak ya Tapi ya disesuaikan waktu aja Maksudnya kalo memang lagi ada kerjaan ya aku ke Jakarta Kalo kerjaannya udah beres Balik lagi ngurus ke warga gitu Gak konceng poin sih bila tiga kak? Kenapa? Didampingin suami kenapa kak? Suamiku di Sulawesi Iya suamiku juga lagi sibuk kerja sama Nah hari ini dia mingguan dia ke keluarga ya? Nah hari ini aku didampingin ibu saya Terus sama yang pekerja-pekerja di rumah ya Ada supir, ada ART juga Karena disini kan ada uangnya ibu saya juga yang diambil Berarti ini sempat juga berisah juga ibu sebagai saksi Iya Jadi ada berapa pertanyaan? Ibu saya gak tau kan langsung sama penyidik ya Saya jadikan sendiri-sendiri dikasih pertanyaannya Untuk kakek temi sendiri berapa pertanyaan? Aku lumayan ya lumayan banyak Karena kan kurang lebih semua rata-rata barang aku ya Terus jadi aku lebih banyak sih pertanyaannya Terus ada ART aku yang satu lagi juga dikasih pertanyaan juga Karena kan dia juga kan kerja di rumah itu juga Kerja bareng si apa Pelaku ini Jadi dia cerita terus kayak dia pernah lihat juga Si orang ini lagi gerotak-gerotak kamar 20 pertanyaan ada? Lebih? Ya kurang lebih Oke guys Seru loh film baruku Kamu siapa yang mau main yuk? Gimana? Mungkin Disini ada beberapa artis juga Ada artis senior juga Ada yang junior juga Jadi Serulah disini Film ini Perannya Catherine jadi Perempuan Crazy Rich Seorang Crazy Rich Seorang Crazy Rich yang punya kekuatan supernatural Ini karakter yang berbeda dari karakter yang sebelum-sebelumnya ya Makanya excited banget Sudah di Indonesia Sedikit Karena udah lama gak syuting ya Berapa lama? Empat tahunan ya Terakhir ya Terakhir ya Sebelum Awasannya emang kalau menikah atau gimana? Enggak juga sih Memang kemarin kan Corona Terus juga gak berani juga ambil kerjaan syuting-syuting Terus juga menikah Terus akhirnya sekarang gak dapet tawaran job lagi ya Alhamdulillah Maka kita lebih menikmati Ya sambil lah Kan ini syutingnya juga tidak memakan waktu lama Cara bagi waktunya mungkin kak Sama suami gimana gitu? Ya bagi-bagi waktu aja Ada hari-hari tertentu gitu ke suami gitu Misalnya satu minggu ke Sulawesi atau Iya Aku pokoknya selesai syuting langsung balik kesana Aget lebih menikmati hidup Kayaknya ini sekarang menjadi seorang istri Lebih terlihat maksudnya bahagia gitu Iya dong Alhamdulillah sekarang udah punya pasangan hidup lagi Udah punya imam lagi Jadi ya pastinya hidupnya lebih bahagia Lebih damai Sering ngobrol sama suami gak target suami gak gitu? Ya sering ngobrol kayak gitu Tapi ya kita kan Maksudnya gak mau terlalu ambil pusing ya Dikasihnya aja Iya namanya kan Anak juga kan Apa namanya Jilan Anak kan juga titipan dari Allah Jadi ya Seberapanya aja diterima aja Makanya jadi istri seorang anggota DPRD mungkin punya beban moral yang cukup berat kah? Gak juga sih Biasa aja Kenapa? Siap ketemu pelaku nanti di persidangan gak? Iya siap Nanti juga tadi ditanya juga Nanti sidang harus hadir ya Siap Oke Terima kasih Tidak Tidak Tidak